Intro Kali ini kita akan bicara tentang pengindeks atau jurnal indexing. Apa sebenarnya itu pengindeks? Sederhananya dia sebuah database atau serupa katalog di perpustakaan berisi data jurnal beserta artikel yang dimuat dan diterbitkan oleh jurnal-jurnal tersebut. Jadi kalau kita butuh untuk mencari artikel dengan topik tertentu, itu tinggal mencari di databasenya, kemudian menuliskan keyword atau kata kunci untuk kemudian mendapatkan artikel tersebut. Ini serupa dengan mesin pencari. Ada beberapa jurnal indexing yang terkenal dan sering digunakan oleh para akademisi di seluruh dunia. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah Google Scholar. Google Scholar ini mengindeks sebagian besar jurnal yang terbit secara online. Tidak banyak kriteria yang mereka tetapkan agar sebuah jurnal itu bisa masuk dan terindeks. Intinya terbit secara online, website-nya membolehkan Google untuk menarik data setiap artikel yang telah diterbitkan. Selain itu, ada juga pengindeks yang sifatnya lebih khusus, yaitu mengindeks jurnal-jurnal tertentu saja. Misalnya DOAJ, Directory of Open Access Journals. Pengindeks ini hanya mendata jurnal-jurnal yang open access, artinya boleh diakses secara bebas oleh siapa saja, dan jurnal-jurnal tersebut menerapkan standar kebijakan editorial tertentu yang dianggap sesuai dengan kaedah dan etika ilmiah. Selain itu, ada juga pengindeks yang mendata jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh satu negara tertentu saja. Misalnya di Indonesia ada Portal Garuda. Portal Garuda ini mengindeks hanya jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga, penerbit, atau perguruan tinggi, atau institusi yang ada di Indonesia. Di tempat lain di Malaysia misalnya juga ada MySite. Selain itu, ada juga pengindeks yang hanya mendata jurnal-jurnal pada satu disiplin atau bidang ilmu tertentu. Misalnya ada ERIC untuk jurnal yang menerbitkan artikel di bidang pendidikan. Atau DBLP yang mengindeks jurnal yang menerbitkan artikel di bidang Computer Science. Ada EBSCO, kemudian ada juga ERIC. Nah, yang terakhir itu tentang Humanities. Ada juga pengindeks yang lebih luas cakupannya. Dari sisi bidang ilmu, pengindeks ini bisa mengindeks jurnal dari berbagai bidang ilmu tapi dengan standar tertentu yang dianggap mewakili diversitas internasional. Pengindeks ini hanya mengindeks jurnal internasional dengan kriteria-kriteria tertentu. Satu yang paling terkenal adalah SCOPUS. SCOPUS ini mengklaim memiliki database terbesar dari jurnal dari berbagai negara dengan komposisi editorial yang internasional dan tentu saja kontributer internasional dengan kriteria dan standar tertentu. Selain SCOPUS, ada juga Web of Science. Nah, Web of Science ini punya beberapa yang disebut Core Collections yaitu database pengindeks dengan kelompok-kelompok disiplin ilmu tertentu seperti Science, Social Science, dan Arts and Humanities. Selain itu, mereka juga punya yang disebut Emerging Sources. Jadi ini jurnal-jurnal dari berbagai bidang ilmu tapi belum dimasukkan ke salah satu koleksi yang tadi. Selain pengindeks, beberapa layanan dari lembaga-lembaga ini juga punya sistem metric yang biasa digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja riset. Salah satu yang terkenal adalah yang biasa kita dengar SIMAGO. Nah, SIMAGO ini mengambil data dari SCOPUS dengan angka yang disebut Sidescore kemudian diolah dan diurutkan menjadi ranking. Jadi jurnal-jurnal yang terdata di database SCOPUS itu diurutkan sesuai perolehan Sidescore mereka itu citasi dan jumlah dokumen yang telah terbit diurutkan dan dikelompokkan. Ada kelompok berdasarkan negara asal penerbitnya ada juga kelompok yang lebih umum yaitu dibagi berdasarkan bidang keilmuannya. Pembagian berdasarkan bidang-bidang keilmuan inilah yang dibagi menjadi kuartil atau kluster. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Inilah yang biasa kita dengar. Jurnalnya di SCOPUS, kuartil quiz 1 misalnya. Nah, sebenarnya jurnalnya ada di database SCOPUS tetapi dari sisi metrik itu ada peringkatnya dikeluarkan oleh SIMAGO yang hasilnya adalah peringkat kuartil tersebut. Jadi sebenarnya SCOPUS itu tidak mengeluarkan label kuai atau kuartil tapi yang punya label kuai atau kuartil itu adalah SIMAGO yang tentu saja mengambil data dari SCOPUS. Kemudian pengindeks yang satunya lagi Web of Science yang tadi punya core collections macam-macam itu itu juga punya metrik. Nah, inilah yang kita sering dengar dengan istilah impact factor. Ini yang sering menjadi ukuran kinerja riset seorang peneliti atau dosen di Indonesia. Bahkan menjadi tuntutan harus menerbitkan misalnya artikel hasil penelitiannya di jurnal yang telah terindeks dan memiliki impact factor sekian. Jadi, poin kita hari ini adalah ada dua hal yang berbeda di sini. Yang pertama adalah pengindeks. Ini adalah database. Dan yang kedua adalah metrik. Ini adalah alat atau angka yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja riset. Jadi, ada dua fungsi yang berbeda. Apa yang diributkan dan dipermasalahkan selama ini? Ya, kalau menurut saya tentu saja metrik yang digunakan sebagai alat ukur dan target kinerja inilah yang menjadi sumber persoalan. Karena kalau database atau indexing itu sejatinya hanya sebuah katalog yang mendata dan mengumpulkan jurnal. Ketika database ini telah diberikan atribut angka-angka sebagai hasil kinerjanya ada angka H-index, citasi, side score, impact factor, dan seterusnya inilah yang kemudian dipermasalahkan ketika dia menjadi ukuran utama dalam mengevaluasi kinerja riset. Kita akan bahas itu di episode-episode berikutnya. Until next time.